Intro Bawaslu Kabupaten Probolinggo hari ini melaksanakan rapat koordinasi pemutahiran data informasi publik atau DIP Kegiatan ini digelar oleh Bawaslu Jawa Timur berdasarkan zona daerah yang pada hari ini bertempat di Bawaslu Kabupaten Probolinggo serta dihadiri oleh Bawaslu Bondowoso, Bawaslu Lumajang, Bawaslu Kota Probolinggo, dan Bawaslu Pasuruan Acara ini dimulai sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat sesuai dengan jadwal acara yang telah ditentukan Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Timur menurut area Anggara ini mengatakan dalam sambutannya bahwa peningkatan layanan serta pembaruan data pada PPID menunjang Bawaslu Jawa Timur agar naik tingkatannya menjadi lembaga yang informatif atau zona hijau karena hal ini berhubungan dengan pelayanan masyarakat maka sebisa mungkin Bawaslu harus cermat dan tanggap minimal seminggu sekali mengunggah data dalam website PPID Mulai kemarin kita memang mendorong teman-teman Kabupaten Kota ini untuk memutakhirkan daftar informasi publik yang ada di web PPID mereka dan kita sampaikan kepada teman-teman Kabupaten Kota bahwa ini adalah kewajiban yang harus kita lakukan karena pemutakhiran daftar informasi publik itu sesungguhnya harus dilakukan secara berkala minimal setiap 6 bulan sekali bersyukur kalau kegiatan itu bisa dilakukan setiap 3 bulan sekali sehingga masyarakat yang ingin tahu atau masyarakat yang berkunjung ke WPPID Bawaslu selalu mendapatkan informasi yang terbaru dan terupdate begitu dari Bawaslu kami Bawaslu Kabupaten Probolinggo hari ini melaksanakan rapat koordinasi atau RAKOR di 4 Kabupaten Kota Bawaslu di Jawa Timur terkait dengan pemutakhiran daftar informasi publik yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur hari ini yang hadir kebetulan ada 4 Kabupaten Kota yaitu di Kota Probolinggo kemudian Bondowoso, Rumajang dan Kabupaten Pasurwa hal ini adalah dalam rangka untuk bagaimana kita terus mengupdate daftar informasi publik yang ada di website Bawaslu masing-masing Kabupaten Kota kemudian untuk itu berdasarkan arahan dari Ibu Kordif tadi bahwa nantinya ke depan ini akan ada penilaian dari Bawaslu Provinsi untuk pelaksanaan pemutakhiran ya jadi penilaian terkait dengan daftar informasi publik di masing-masing Kabupaten Kota oleh sebab itu ini juga menjadi ilmu bagi kita di Kabupaten Probolinggo bagaimana caranya mengupdate setiap saat kemudian selalu mengupdate informasi yang ada untuk kemudian disampaikan ke publik informasi-informasi yang merupakan hak publik untuk diketahui Tangguh Gradianta selaku pemateri pada kegiatan ini memberikan materi berfokus pada updating informasi publik yang ada pada MOU antar lembaga, LHKPN mimpinan, jumlah PTPS, pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan atau DPTB, penanganan pelanggaran, dan sengketa proses Sebagai informasi, Bawaslu Jawa Timur telah memperoleh penghargaan sebagai badan publik informatif dalam Key Award pada Desember 2020 Oleh karena itu, harapan selanjutnya agar seluruh Bawaslu Kabupaten Kota Sri Jawa Timur diharapkan dapat menyusul prestasi-prestasi lainnya dalam bidang kehumasan Umas Bawaslu Probolinggo melaporkan Selamat menikmati